Intro Lembaga Bantuan Hukum DPP Muhammadiyah mendatangi lokasi pembangunan masjid Muhammadiyah yang dihentikan pembangunannya oleh pemerintah Kabupaten Biren di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren Aceh. Penghentian pembangunan masjid tersebut diduga ada konflik dengan masyarakat desa setempat. Kedatangan para anggota Lembaga Bantuan Hukum bersama dengan sejumlah pengurus pusat Muhammadiyah ke lokasi pembangunan masjid At-Takwa milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren yang dihentikan sementara pembangunannya oleh pemerintah Kabupaten Biren tersebut untuk memberikan bantuan hukum ataupun mencari solusi agar masjid Muhammadiyah itu bisa dilanjutkan pembangunannya yang telah dihentikan oleh pemerintah setempat beberapa bulan lalu. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Biren mengambil keputusan untuk menghentikan sementara pembangunannya lantaran ada konflik dengan masyarakat setempat yang tidak setuju dengan adanya pembangunan masjid Muhammadiyah di desa mereka dengan alasan di desa tersebut sudah memiliki masjid namun masih kekurangan jamaah. Setelah sempat terjadi konflik panjang dengan masyarakat setempat, akhirnya pemerintah Kabupaten Biren mengambil sikap untuk menghentikan sementara pembangunannya. Oleh karenanya, pengurus Muhammadiyah Kabupaten Biren mendatangkan tim lembaga bantuan hukum Muhammadiyah untuk mencari solusi agar masjid tersebut bisa dilanjutkan kembali pembangunannya. Anggota LBH Muhammadiyah Taufik Nugroho mengatakan pihaknya ingin bertemu dengan pemerintah Kabupaten Biren untuk mencari jalan tengah agar masjid tersebut bisa dibangun kembali namun ia mengatakan pemerintah Kabupaten Biren belum bersedia bertemu dengan mereka. Dengan pengkap harapannya bertemu dengan BC Bupati namun ternyata juga tidak hadir. Di sana tadi masih memberikan penjelasan terkait persoalan namun pertanyaan saya tidak jawab. Saya menanyakan, kalau memang ada penolakan satu, siapa yang menolak? Sebutkan namanya, orangnya, organisasinya apa? Yang kedua, ditolak karena alasan apa? Tidak dijawab juga sampai saat ini. Mereka mengatakan ada konflik, ada apa konfliknya? Ketika orang menyatakan ada penolakan, pasti ada sebab ditolak. Apakah tanah singketa? Apakah ajaran kami sesat? Apakah Muhammadiyah ini kelompok-kelompok terlarang? Kalau memang iya, sebutkan. Sehingga kami akan menjawab. Ini mereka menyebutkan ada masalah, tapi masalahnya tidak pernah disebutkan. Bagaimana kami akan menjawab kalau semacam itu? Sementara itu sejumlah jamaah Muhammadiyah yang ada di desa tersebut, mengharapkan agar masjid tersebut bisa dibangun segera sehingga memudahkan bagi mereka beribadah. Setiap mau apa, mau menggerakkan, ada aja kendalanya, ada aja dihalang. Pokoknya dihalang oleh pihak-pihak intoleran yang tidak pernah bertanggung jawab. Kami sebagai ibu-ibu Aisyah di sini, warga Muhammadiyah, sangat kecewa, menyesal dengan pihak-pihak tersebut. Yang di mana setiap mau digerakkan, ada aja kendalanya. Berharap supaya tempat ibadah kami ini segera dilaksanakan, segera dibangun. Karena kami sangat merindukan tempat ibadah kami di sini. Itu harapan kami. Ini rumah impian ibadah kami. Dari pertama kita pembebasan tanah, dari tidak ada masalah apapun. Sehingga pembebasan tanah tersebut lunas, baru ini kan mau dibangun. Jadi tidak ada kendala. Pas mau ini, mau digerakkan. Waktu peletakan bertuk pertama, sudah terjadi. Sebelum diambil alih oleh pemerintah setempat, konflik dua kubu masyarakat di desa setempat kerap terjadi. Bahkan kerap terjadi bentrok terutama saat pembangunan masjid tersebut. Dengan kehadiran lembaga bantuan hukum diharapkan, dapat mendamaikan kedua belah kubu masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan, apalagi persoalan agama. Dari Pirin, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.